Halo kamu semua, semua manusia punya organ ekskresi yang sama, yaitu paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Tapi bagaimana dengan hewan ya? Apakah organ ekskresi hewan sama seperti manusia? Kalau berbeda, lalu apakah semua hewan memiliki organ ekskresi yang sama? Yuk kita cari tahu! Saya Aldifar Hadian. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Sebelum memulai pembahasan kali ini, sebaiknya kamu pahami dulu ya materi tentang kingdom animalia. Seperti yang sudah kita tahu, kingdom animalia terdiri dari dua sub-kingdom, hewan invertebrata dan kordata. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Di antaranya, porifera, nidaria, tenopora, platihelmintes, nematoda, anelida, molusca, antropoda, dan echinodermata. Pada hewan yang termasuk ke dalam film porifera seperti karang, sistem ekskresinya masih sangat sederhana. Porifera tidak memiliki organ ekskresi khusus. Porifera mengekskresikan zat buangan berupa karbon dioksida. Ekskresi diatur dengan proses difusi. Air yang mengandung makanan dan oksigen masuk ke pori-pori atau ostium menuju ke rongga tubuh atau spongosol. Di spongosol, makanan ditelan secara phagocytosis dan oksigen diserap secara difusi oleh koanosid. Sisa pembuangan berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan melalui lubang yang disebut oskulum. Pada hewan yang termasuk film, nidaria, dan tenopora seperti ubur-ubur, sistem ekskresinya juga masih sangat sederhana. Hal ini dikarenakan hewan-hewan tidak memiliki alat pernafasan dan alat ekskresi. Hewan pada film ini mengekskresikan zat buangan berupa karbon dioksida pada saat pertukaran gas. Pertukaran gas dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya secara difusi. Selain karbon dioksida, sisa-sisa metabolisme berupa amonia juga dibuang secara difusi. Hewan yang termasuk film pelatih Helminthes memiliki saluran ekskresi berupa sel api. Wah, apa itu sel api? Apakah selnya bisa menyalakan api? Eits, selnya tidak benar-benar berapi-api ya. Struktur sel api terdiri dari nukleus sel tudung dan silia atau rambut getar. Nah, silia ini bergerak-gerak dan tampak seperti nyala api, sehingga disebut sel api atau flemsel. Cairan interstisial disaring di dalam sel api. Zat yang berguna akan diserap tubuh. Sementara zat buangan akan dikeluarkan secara difusi dari sel api ke nephridiopori. Nephridiopori merupakan saluran bercabang yang membuka keluar tubuh atau secara singkat, nephridiopori yaitu lubang pengeluaran. Hewan yang termasuk ke dalam film nematoda tidak memiliki organ ekskresi usus. Tetapi zat sisa diekskresikan melalui dinding dan pori-pori tubuhnya. Zat sisa berupa nitrogen dikeluarkan dalam bentuk amonia dan diekskresikan langsung melalui dinding tubuhnya. Sedangkan zat sisa berupa garam diekskresikan melalui struktur yang lebih kompleks. Selain untuk ekskresi, struktur ini juga berfungsi untuk menjaga regulasi osmosis. Dalam hal ini, kebanyakan hewan anggotanya memiliki struktur alat ekskresi berupa sel kelenjar dan sel ekskresi yang terhubung pada pori-pori. Hewan yang termasuk dalam film anelida, misalnya cacing tanah, memiliki alat ekskresi berupa metanephridia yang terdiri dari nephrostom, nephridia, dan nephridiofor. Nephridia merupakan saluran yang terbungkus peritoneum atau lapisan di dalam septa. Nephridia ini dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut nephrostom. Nephrostom berfungsi menarik dan mengambil cairan tubuh. Pada saat cairan melalui nephridia, zat-zat yang berguna diserap darah. Sementara itu, zat sisa seperti air, senyawa nitrogen, dan garam-garam yang tidak diperlukan oleh tubuh akan ditampung dalam tubulus pengumpul. Zat sisa tersebut kemudian dikeluarkan melalui nephridiofor atau lubang nephridium. Hewan yang termasuk dalam film molusca memiliki organ ekskresi berupa sepasang protonephridium yang berperan sebagai ginjal. Protonephridium akan mengumpulkan zat sisa cair dari tubuh dan membuangnya di rongga mantel. Kemudian zat sisa cair akan dipompa keluar dari cangkang. Zat sisa cair yang dikeluarkan oleh molusca berupa amonia atau asam urat. Saat molusca berada di dalam air, ia mengeluarkan amonia, dan saat berada di darat, ia mengeluarkan asam urat. Hewan arthropoda seperti jenis serangga dan laba-laba memiliki organ ekskresi berupa tubulus malpigi yang melekat pada dinding usus. Zat yang tidak diserap oleh usus seperti garam, air, dan limbah bernitrogen akan masuk ke tubulus malpigi melalui hemo limpa. Kemudian air dan garam akan diserap kembali di rektum. Sementara itu, nitrogen akan diendapkan menjadi asam urat dan dibuang bersama fesis melalui anus. Hewan echinodermata seperti bintang laut dan timun laut tidak memiliki sistem ekskresi usus. Echinodermata hanya mengekskresikan karbon dioksida dari sel ameboid. Sel ameboid berada di dalam rongga tubuh. Sel ameboid berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan juga sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida akan diangkat oleh sel-sel ameboid ke papula atau insang kulit, kemudian akan dilepaskan ke luar tubuh. Papula hanya dimiliki oleh kelas asteroidea atau bintang laut. Sementara insang kulit dimiliki oleh semua kelas pada film echinodermata. Papula merupakan dinding pada rongga tubuh berbentuk kantung yang menonjol keluar dari bagian tubuh bawah bintang laut. Papula berfungsi untuk respirasi, alat gerak, dan untuk menempel pada substrat. Nah, kita sudah selesai membahas sistem ekskresi pada hewan Infertebrata. Jadi ternyata sistem ekskresi hewan berbeda-beda loh. Dan sistem ekskresi pada hewan Infertebrata kebanyakan masih sederhana, tidak sekompleks sistem ekskresi pada manusia. Supaya lebih paham, coba kamu temukan hewan-hewan Infertebrata yang ada di sekitar lingkungan kamu. Lalu foto dan identifikasi sistem ekskresinya. Selanjutnya, kita masih akan mempelajari sistem ekskresi pada hewan. Lebih tepatnya, kita akan membahas sistem ekskresi pada hewan Infertebrata. Sampai jumpa dan selamat belajar! Sampai jumpa dan selamat menikmati!